selamat menikmati Oke kita atur barisan keseberang dulu kayaknya oke nah kita ada pendangan dari RFI aku belakang aja undangan dari RFI ini ke Binci dari kom dari mix oke udah semua di belakang R15 oke ayolah kita let's go ambil baris 2 ambil baris 2 lampu merah jadi RFI ini yang menaungi semua rider Yamaha ya jadi dalam acara Yamaha RFI ditunjuk untuk mengundang para biker oh kita dari lintah lampu merah lagi ada motor vlog juga oke sudah hijau kita jalan lagi teman-teman kita narba kalau ambil ke kiri tadi bisa kena abang ini makanya yaudah masukin aja lubangnya oke kita tetap jalan lurus sabar pak sabar untung masih pagi ya jadi kendaraan tidak banyak pagi ini oke maaf yang pengguna jalan yang lain maaf atas gangguan sebentar gangguan sebentar kami rombongan konvoy biar tidak tercerai berai maaf ya pak oke izin lewat maaf pak yang naik mobil kami mau lewat nanti di jalan lintas aja kita search kita shoot teman-teman yang di barisan konvoy ini ya nah itu ada motor vlog juga oh iya buat teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe ya di like komen dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari videoku kita kita seba sapa ya mantap motor vlog motor vlog kiri aja kiri aja kiri aja abang abang ini pun lucu kali haha lucu oke hari cerah ya semoga aja selalu cerah karena karena kecerahan itu ada pada kita semua teman-teman haha ngomong apa sih anjir bacot-bacot kita di jalan bodo amat nah ini flyover amplas kalau kalian belum tau kalau udah tau yaudah kalau belum tau nah inilah ya flyover amplas tapi kalau udah tau yaudah gak apa-apa haha cuman sekedar informasi aja biar supaya ngomong-ngomongnya gak gak apa gak koseng lagi haha jadi kalau misalnya dipegangin bukan motor vlog lagi yaudah namanya nge-vlog hahaha ini aku motor vlog taruh di elem kalau boncengan enak jadi bisa ngerekam ke belakang gitu tapi kalau lurus aja kayak gini ya gak bisa biasanya kalau acara-acara emaha itu paling disyantar ya kalau kesyantar bisa ini beli roti ganda cuman duit pun gak ada yaudah jadi kemarin juga kan kalian bisa lihat video-video sebelumnya nih yang aku adain Sanmori dari grup facebook Yamaha NMAX Medan adain Sanmori ke penatapan kalian bisa lihat linknya di bawah ya jadi Sanmori kedua ini Sanmori kedua direkam tadi aku ajak juga temen anak R15 cuman dia tadi malam begadang meninggal pula katanya nanti iya juga oke lubangnya serem-serem disini pak aduh udah bisa nih dinas PU ya dicek jalan-jalan kita nih jalan lintas ini lho nanti bahaya untuk pengendara sepeda motor aku bingung pak orang ini pakai satu ya tantangan di jalan banyak ya oh ini dia pabrik Deli Serdang Tobotol ya pabrik Tobotol itu disini baru tahu aku jualan Tobotol di Warnet tapi baru tahu disitu pabrik ya dekat rupanya kalau di Medan nggak tahu lah ya mungkin tak ada lagi itu kan Deli Serdang kota Medan tak ada atau nggak kalau ada teman-teman yang mau di motovlogin eh direkam perjalanannya kayak entah kemana bisa komen ya kalau ada waktu aku bakal bisa dampingin oke kita kasih jempol mobilnya karena sudah sudah ngasih sudah ngasih kita jalan terima kasih baik-baik semua pengendara sepeda motor nih apalagi kalau kita kita kasih jempol pokoknya yang mengalah yang memberikan jalan kalau yang nggak memberikan jalan nggak apa-apa juga sih karena kita itu sama-sama pengendara jalan terima kasih yang udah ngasih jalan sama kami ya semoga aja lah minyaknya cukup kalau perjalanan kecepatan 50 kayak gini harusnya cukup maaf ibu-ibu jangan 5 serabang itu kenceng kali jauh di belakang nih kita coba ya kita coba keluar jalur keluar jalur ya kita keluar jalur keluar jalur sup oke ini dia ini motor R15 oke nice kita biarin lewat dulu oke yuk nah ini dia nice nice ya R15 Sanmori yang kece ini sangat-sangat kece teman-teman wih 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 rekam rekam semua nice mantap ya R15 Yamaha mantap oke oke kita jalan kembali oke ini momi-momi juga ikut ya kan kalau momi-momi jumpa lagi kita jumpa lagi aduh inilah um dari YRC YRC kayaknya kemarin nggak pink ya tapi pink kayaknya cuman banyak aksesori alisnya kemarin kayak baut-bautnya wih gila men hahaha om itu alisnya yang putih aku bodi samping atasnya yang putih hahaha YRC keren motornya cuy hahaha ini X-Max punya om ini YRC ya dari YRC juga X-Max atau N-Max baru sih N-Max baru ini Pak oh iya N-Max baru ini hampir hampir mirip sama X-Max tapi katanya untuk mesin diperbahar dulu ya di N-Max 2020 2020 20 cuman karena belum beli jadi belum tahu kalian doain aja supaya ada X-Max kalau bisa jangan N-Max lagi cuman kalau gak ada duit bagaimana lagi di depan di depan ada apa itu oh angkot di belakang ada anak R15 menyusul rombongan kita kasih jempol biar yang di jalan bersama kita tidak merasa tersungging ya tersinggung kali ini capek nih ngeditnya nih ha apa gak capek banyak orang gak apa-apa yang gue bilang memang ngebacet kita nih tapi mudah-mudahan ada yang suka ya kalau ada yang gak suka dalam hati aja hahaha ya jadi kadang X-Max punya punya kelemahan disitu jadi kalau masuk lubang itu sok depannya itu pasti bunyi gitu gak tau kenapa tapi mungkin temen-temen yang lain udah ada yang tau cuman aku cuman aku aja gak tau sini hahaha go beri lombang gelombang jalan ini buat teman-teman yang di jalan yang merasa yang penting selamat sampai tujuan itu yang paling utama apalagi kita bawa keluarga kan atau ada keluarganya yang ditinggalkan di rumah kalau kita terjadi sesuatu kan mungkin nanti banyak yang bersedih makanya kita harus hati-hati di jalan ya wah kok serem ya hahaha jadi banyak orang-orang yang gak suka sebenarnya sama konvoy-konvoy kayak gini apalagi NMAX gitu padahal gak suka gitu entah kenapa mungkin kawan-kawan juga pernah ngalamin gak kesukaannya terhadap konvoy dari NMAX ini ya gini sih namanya kita konvoy kita sebenarnya juga harus kasih jalan ke pengguna jalan yang lain karena bukan kita aja yang bayar pajak mereka kan bayar pajak juga tapi ya paling gak sukanya aku ya itu kalau berkendara tidak menggunakan helm kalau bisa nih untuk para pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor sepeda motor harus melengkapi segala atribut berkendaranya kayak helm lagi masa covid gini masker saya kenalkan nama saya pendi saya mewakili YRA Medan ini imbah dari YRA Medan Pak Bait dari Yamaha dan YRA juga Medan Bang Eka Bang Eka YRA Medan Bang Prady YRA Medan oke jadi di depan kita di depan kita ada 3 2 2 dalam bentuk on road 1 dalam bentuk on road tapi kita akan tes semuanya di circuit ini nanti berkiliran kawan-kawan jadi sebelum kita mulai mungkin pembekalan dari Pak Bait silahkan Pak Bait waktu dan empat silahkan oke selamat pagi pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh yang pertama mungkin saya sudah terima kasih buat kawan-kawan yang sudah meringankan ngegasnya kemari saya mewakili Yamaha sebenarnya kenapa kita buat acara disini ini tidak lain adalah permintaan dari teman-teman sendiri kita ada produk trailnya kenapa kita tidak coba jadi saya bingung mau coba dimana dengan kondisi keadaan covid seperti ini kita buat keramaian tidak bisa ya inilah salah satunya kita punya track disini tempatnya lumayan jauh dan tidak ramai sirkuitnya dibilang tidak licin jadi berpasir pemula pas jadi kawan-kawan sebenarnya kita sudah beberapa kali membuat event touring tapi kami tidak mengekspos terlalu besar karena kita tidak mau nanti dititian kan ngeri tulisannya jadi kita padanya dan ini juga dengan kondisi seperti ini sebenarnya saya khawatir dengan kondisi seperti ini ya maaf aku buat ini makanya sebenarnya kami serahkan sama YRFI Medan sama YRA coba cari lokasi yang enak main buat kawan-kawan sendiri tapi pun kita tetap mengikuti protokol kesehatan jadi kami ada bawa hand sanitizer kemudian ada bawa kalau mau uci tangan ada jadi nanti kalau mau gantian pakai sarong tangan atau apa sebaiknya pakai hand sanitizer dulu kalau saya memang mana-mana disarankan membawa bukannya kita takut menjaga itu kan lebih baik ya kita kenapa ngambil pagi karena kalau siang habis jam 12 ini dipakai buat latihan yang sudah senior jadi kita pemula nggak apa-apa coba apapun nanti saya hanya berpesan utamakan kesehatan kita pakai masker ya jaga jarak dan jangan lupa pakai pengaman saya rasa itu aja dan ini 3 unit ini tadi sudah dijelasin ya pakai lah sewajarnya artinya ini pakai boleh sewajarnya kalau jatuh no problem tapi kalau di jatuh-jatuh ini yang problem kan ada juga ya kalau jatuh ya no problem pakai dengan sewajarnya kita ada 3 unit tadi satu memang sengaja kita buat super moto ya bahwasannya kita tunjukkan bahwasannya motor ini sebenarnya kalau saya bilang bisa dipakai 2 alam kita tinggal ganti ban gitu ya sudah bisa dipakai terabas ganti ban lagi bisa pakai perkotaan memang motornya lebih tinggi dari kompetitor tapi kalau mau agak direndahkan kan tidak ada masalah cuma ganti link ya ya pasti Anda juga lebih tahu lalu paham kini RCA itu jadi dulu ya dan buat rekan-rekan tetap jaga jarak utamakan kesehatan kembalikan ke MC terima kasih Pak Wit selanjutnya perwakilan IRA 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 Bang Raja silahkan satu aja Pak kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semakin di depan terima kasih untuk teman-teman IRFI yang sudah hadir tepat waktu di sirkuit Binje Bakung kita akan coba test ride dengan mengutamakan keselamatan jadi nanti bagi kalian teman-teman misalnya ada 3 unit mau coba main race langsung hati-hati jangan terpau emosi tidak ada taruhan tidak ada yang dikejar yang boleh pakai isi Bang Wendy berapa angkanya ini memang 100% untuk happy dan untuk teman-teman IRFI bagaimana caranya berkendara dengan menggunakan kategori trail atau ban cangkol tinggi mereka akan ngasih informasi seperti apakah gimana cara naiknya gimana cara turunnya dan medan seperti ini mereka yang akan menjabarkan mereka ahli-ahlinya disini kita mungkin pengguna jalan raya yang biasa jalannya mulus ataupun kelas-kelas metrik dan biasa mungkin taunya yang seperti ini tapi dengan alam ini mereka akan menjelaskan begitu menjadi pengetahuan yang baru untuk kita jadi terima kasih untuk Pak Bait perwakilan dari Alfa Scorpi teman-teman di IRA juga semua kepengurusannya dan para ketua-ketua klub dan perwakilan klub yang telah hadir di Binjoy Bakong ini terima kasih semoga selesai dari acara ini kita menambah pengetahuan tentang Yamaha WR berikut harganya dan kreditnya juga ya kan Pak di IRAP mungkin kreditnya diskonnya 1 tahun kan gitu kan nah itulah pokoknya motornya kita semua terpesona penampilan tadi bisa oleh dua tentornya maksimal bagus loncatannya tekongannya udah bagus ya pengen lah lebih tahu ini seperti apa gearnya berapa dan yang lain sebagainya ya sekian yang bisa saya sampaikan sekian dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke selanjutnya Mbah dari Prokeleng IRA nanti disampaikan pria cara tadi yang disampaikan ketua tadi udah ngetes lintasan jangan gak dikasih tau manti ada lubang-lubang ya oke oke selanjutnya Mbah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih ya untuk abang-abang semua komunitas kita gak tahu ya dari mana ini jadi sikit-sikit ya pengalaman dulu saya pernah juga ikut seperti ini tapi sekarang kita belajar bersama ya apalagi masih pemula jadi kalau pemula istilahnya terutama tahan ya ya harus kuat harus kuat ya kalau gak kuat bisa goyang jatuh kalau saya lihat tadi dari sini ke sana itu masih enak nah yang sana yang sana itu yang lebih tajam begitu tikung naik naiknya juga luar biasa jadi mohon kawan-kawan semua perhatikan jangan terlalu kenceng-kenceng dulu kita dimati dulu suasana ini kemana berapa yang harus kita masukkan di sini ya pronel ini berapa mungkin kalau riding di asfal sudah aku akui jempol semua ya tapi kalau di sini kita harus sama-sama belajar ya jadi apapun ceritanya apa yang dibilang dari papa tadi jatuh gak ada masalah tapi jangan dibuat jatuh-jatuh kata bapak tadi silahkan gak ada masalah gitu ya nah mungkin itu aja dari saya nanti kita coba bersama-sama gimana sih kita biasa riding di asfal sekarang di trikuit ya bisa dibilang trikuit jadi kita biar enak biar bisa obeda di asfal sama di trikuit gimana mana tahu nanti ada yang mau mau ikut trail atau apa ya bisa nanti hubungin pak mahip kalau mau ambil lagi R jadi itu mungkin dari saya caranya mbak caranya diajatin rumah boleh ada yang ada yang masuk nanti ada salah masuk dari kanan masuk kiri yang paling tinggi badan di sini beda-beda jadi ini bro mungkin awak sendiri kecil ya mungkin sama lah rata-rata cuma biasanya kalau cara naik trail ini karena kan tinggi nanti belum-belum jalan aja sudah pasti jatuh ya nah itu pengalaman jadi gini kalau kalau yang tinggi sudah gak usah kita bilang yang sama-sama kita lah ini rata-rata ini posisi gini bro minai aja kita nah ini suduan-duan gini dulu bro ya ini di gini-gini kan bro jadi shock ini shock ini sudah dengan sendirinya nah itu rendah langsung ya begitu di gini kan shock berapa kali nah ini di gini kan tarik aja turun ya turun ya bro ya kalau yang gemua enak lah jadi suspensi jadi jadi suspensi ini di gini kan turun jadi pengalaman saya tadi malam ya tadi malam cemana saya naik ini tinggi kali kan gitu coba aku tes mau jatuh nah jadi coba aku goyang-goyang gini ya ternyata shock ini dengan sendirinya turun turun ini pengalaman mulai tadi malam ya karena belum tahu VR ini gimana ya tapi kalau suspensi ya oke tanjaan oke nah bawa atas tengah oke makanya sekarang tergantung pro bawanya disini ya luar biasa ini bukan aku mengandangkan VR ya luar biasa tadi malam juga aku tes jadi gitulah caranya kalau yang pendek dikinikan dululah terserah lah kalau sudah pas goyang gini baru dikinikan bro nah gini nah ini pun nah ini dan ini sudah nyaga 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 nya kemari nah bisa gitu oke itu caranya monggo kita berlanjut kita berlatih bersama gak ada yang pindek gak ada yang minta sama-sama kita belajar ya oke 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 yang terakhir untuk kaki kita angkat yang sebelah kiri ke atas angkat ayo rani gimana gimana gimana